Angelina Sondak Hatam Al-Quran, Maya Estianti Minder, Aku malu sebagai orang Islam Angelina Sondak mencuri perhatian publik setelah bebas dari penjara Hampir 10 tahun mendekam di penjara, membuat sosok Angelina Sondak berubah menjadi lebih religius Dalam sel tahana, artis yang akrab di sapa NG itu berdalam agama Islam Tak punya kesibukan, bukan berarti Angel memilih dekat dengan Tuhan Saat ngobrol bersama Maya Estianti, NG mengungkapkan pengalaman spiritualnya tersebut Hal itu sampai membuat Maya merasa minder dan malu Aku berada di era aku visit sister Angelina Sondak Tiba-tiba pakai jilbab, terus tiba-tiba ada di era sister aku dahatam loh Ungkap Maya mengenang masa-masa menjemuk Angelina Sondak di penjara Aku sampai yang Masya Allah, malu sebagai orang Islam Yang aku lahir sudah Islam gitu loh, imbunya Selama di penjara, NG kesulitan berkomunikasi dengan teman dan keluarganya Karena tak memegang ponsel Ia pun takut mengganggu apabila melepon sahabat dan keluarganya Hal itu membuat istri mendiang Aji Masyid itu memilih untuk sholat dan membaca Al-Quran Jadi sesungguhnya ketika gak ada, kan komunikasi terbatas Abis gue bisa melepon lo gitu kan, harus kunjungan terus gitu kan Gak mungkin aku mengganggu kehidupan orang lain, bungkas NG So yaudah Sajadah Al-Quran jadi teman setiaku Aku gak perlu teleponan, aku gak perlu ngantir di duartel bebernya Setiap kali merasa kesepian di dalam penjara NG memilih untuk sholat agar menghilangkan rasa sepinya Anytime aku perlu teman, aku ambil air wudhu Aku tinggal gelar sejarah aku sholat Aku memperpendek masa pikirku Artinya gini Yaudah aku hidupnya dari sholat ke sholat aja deh gitu Sambil ngaji, kata NG Jangan lupa like, share, dan subscribe